Jak Wiradar ratusan warga masa pendukung dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum dan kantor Kecamatan Pemalang. Kehadiran mereka dipicu adanya pengelembungan suara di salah satu partai. Karena merasa ada ketidakberesan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara, sehingga mereka geram dan melakukan aksi protes. Mereka dalam aksinya selain untuk melakukan aksi protes, juga melakukan pengawalan sekaligus mengawasi jalannya proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2024 yang ada di tingkat kecamatan. Ratusan warga masa pendukung dan simpatisan PKB yang dikomandani dua orang salon DPRD Kabupaten Pemalang dari PKB yakni Heru Fundimiyarso dan Ustadz Subandi Syuhada awalnya mendatangi kantor KPU pada malam hari Senin 26 Februari. Untuk melakukan aksi protes, terjadinya pengelembungan suara di salah satu partai. Kemudian esok paginya hari Rabu 27 Februari, mereka mendatangi kantor Kecamatan Pemalang dengan menggunakan mobil pickup dan sejumlah kendaraan lainnya. Sesampainya di kantor Kecamatan Pemalang, sebagai tempat rekapitulasi penghitungan suara, mereka duduk-duduk sambil mengawal dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara yang saat itu masih berjalan. Selain itu, mereka juga melakukan acara ruatan dengan mengelam nasi ambeng untuk doa dan makan bersama. Tujuannya untuk menjaga agar suara di pemilu tahun 2024 tidak hilang atau dicuri partai lain. Calon anggota TBRD Kabupaten Pemalang dari PKB Heru Kundimiyarso mengatakan, maksud kedatangannya di kantor Kecamatan untuk melakukan pengawalan proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu, karena telah terjadi pengelumbungan suara salah satu partai di Serekab, yaitu dari 3.000 menjadi 7.000, sehingga patut dicurigai meskipun itu terjadi di Serekab. Namun demikian, sebagai antisipasi secara bersama-sama untuk melakukan pengawalan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Sementara itu, calon anggota TBRD dari PKB lainnya Subandi Suhada menambahkan, banyaknya warga yang datang ke tempat tersebut, pendukung, dan simpatisan PKB dari Kelurahan Sugiwaras, selain untuk acara ruwatan, juga untuk melakukan pengawalan proses rekapitulasi penghitungan suara. Agus Pratikno, Radar Tegal TV Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih telah menonton!